Oke kita buka bisnis ini baik-baikman dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekali lagi terima kasih ketika media yang hadir pada pagi hari ini Kita masuk di dari sisi PSPS yang sudah ada bersama kita Dari PSPS yang berdua bersama ini dan juga blog yang komen ada ilang Fatomi Kut langsung saja untuk besok dalam pertanyaan terakhir PSPS di tahun ini Dan juga pertanyaan terakhir PSPS di bawah pendahuluan ini Bagaimana persiapan, kut sendiri persiapan PSPS untuk menghadapi langkah seru di ASC Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kepada para insenters Kesiapan tim PSPS Ayao menghadapi kursus Sriwijaya besok Alhamdulillah kondisi pemain dan kondisi tim ini siap untuk Menghadapi pertandingan besok Semoga dengan dukungan penuh dari manajemen dan para supporter Insya Allah target kita ini memenangkan pertandingan Menutup kebutuhan yang kedua ini dengan hasil yang maksimal Makasih Mak, makasih Kita berusaha ke ilang Fatto ini Bagaimana waktu kesiapan Fatto sendiri mungkin dikali percaya Kita bermain besok setelah mungkin beberapa pertandingan absen karena jendera dan juga siap untuk kawan-kawan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yang pertama buat pertandingan besok itu adalah pertanyaan penting untuk kami Karena agar bisa menjaga asal masih bisa masuk ke 12 besar Karena juga kami besok setelah lawan Sebijaya kami OE ke medan dua kali Mungkin secara mental bisa mengangkat tim kami untuk bisa memberikan yang terbaik Karena di sisa tiga pertandingan ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat rio Kalau secara kepercayaan pelatih untuk saya pribadi Karena sudah tiga pertandingan hampir satu bulan saya cedera Kemarin cedera lagi Ya mungkin besok saya bisa memberikan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan juga buat masyarakat rio Terima kasih Baik kita masuk di sesi tanyaan lalu Silahkan kawan-kawan media ini bertanya Saya Rahmat Kuts dari Wijaya Singgalang Kuts Seperti apa Kuts melihat Sriwijaya Sari ini? Sriwijaya Sari ini seperti apa Kuts melihatnya? Nah sejauh ini sudah dipelajari seperti apa Sriwijaya Kuts? Baik terima kasih ya Yang pertama saya analisa Sriwijaya ini Baru saja melakukan pergantian pelatih Artinya Suatu tim apabila bergantian pelatih Berarti ada pergantian filosofi ataupun karakter bermain Kemudian yang kedua saya analisa saat mereka menghadapi PSD-SD Serdar Di hub mereka saya lihat ada progres dari tim Sriwijaya masalah Cara bermain ya Dari coach yang lama sekaligah yang baru Kemudian saya lihat di analisa lagi saat pertanian tersus mentada Yang saat mereka menghadapi senang padang mereka Menderita kekaraan 0-3 Jadi artinya dari pergantian pelatih Pasti ada perbedaan cara dari karakter bermain Kita kembalikan kepada tim kita sendiri Kita berusaha untuk mencari bagaimana titik demah daripada Sriwijaya Dan bisa saat pertandingan esok kita bisa meraih kemenangan Terima kasih Zinkos saya Devri Chandra dari Media Area Online Nah untuk tim kita sendiri PS-PS Riau kan ada tiga tanding sisa Yang pertama esok kita dikandang Kemudian dua kita tandang di sumut Nah untuk peluang kita untuk di playoff itu bagaimana coach peluang kita Atau hanya untuk bertahan di Liga 2 saja gitu Baik terima kasih ya Yang pertama saat saya datang menghidapkan kaki ke tanah hari ini Saya diberi target oleh manajemen pohon saya untuk bertahan di Liga 2 Tetapi saya secara pribadi waktu itu menyampe manajemen Saya berkeingiran yang lebih besar lagi Sebagai pelatih saya seoptimis Tetapi dengan berjalannya waktu kita akan sama-sama tahu Bukan hanya kedala di tim saja Tetapi banyak faktor-faktor yang mungkin menghampat tim kita ya Tetapi sampai detik ini menit ini Saya yang berserta pemain Tetap optimis Untuk bisa memberikan terbaik untuk masyarakat dia Dengan catatan saya hanya fokus kepada pertandingan besok Saya belum berpikir untuk pertandingan kedua di AWN AK Saya hanya dan pemain fokus ke pertandingan besok Terima kasih Dan itu mungkin adalah menjawab pertanyaan dari para pecinta dan juga masyarakat PSPSB Kenapa di cat kandang kita menggunakan jersey way Jersi merah gitu Yang mana jersey biru Ini lupakan warna besok PSPSB dari dulu Terima kasih Yang pertama dulu ya Saya jawab masalah ya Kondisi pemain Kondisi pemain kita Alhamdulillah baik-baik saja Artinya Kita mempunyai pemain Ada 30 orang Di antara 30 orang itu Semuanya siap untuk bermain Siapapun yang terbaik dalam latihan Pasti akan kita turunkan Untuk agar Mengutamakan daripada Kepentingan timnya Jadi pemain Kondisi silap Itu yang pertama Yang kedua Jet masalah jersey Jadi Saat saya datang ke Pekan Baru ini Kita ada komunikasi dengan manajemen Bahwasannya Kita tim PSPS ini Hampir 2 tahun Belum pernah meraih pemenangan di kandang Secara Sebagai patisnya Waktu itu saya takut Orang susah menang Tandang Kita susah menang Tandang Jadi Kita koordinasi Dengan manajemen Waktu itu dengan Pak PJ Kemudian dengan Manager Kemudian dengan CEO Kita komunikasi Kita bicara Ternyata Ini Mohon maaf Mohon maaf kepada Warga Riau Kenapa saya Ambil keputusan Menggunakan Postum merah ya Bang Tia ya Ternyata Tanah Melayu ini Identik dengan Warna merah Hijau Dan kuning Ya Bang Tia ya Jadi kita ambil keputusan Karena kita main di home Kita ambil warna Warna khas tanah Melayu Bukan berarti kita mengabaikan Warna biru Tidak ya Suatu saat mungkin bisa Bisa kembali Kita menggunakan biru Dan kemarin kita juga Saat di Ismet Panah Menggunakan biru Terjawab ya Pak ya Siap Oke Ini kasih juga Diki Terakhir lagi Oke Untuk Patu Selama ini Sebenarnya Patu harap Para penyeles Untuk Menjombol Gawang-gawang Gawang Tapi Expectasi itu Terlihat terjauh Dari Realitanya Cedera Yang membuat patu Dan juga Walaupun Sumberan cedera Juga tidak terlalu efektif Nah Yang pertanyaannya Bagaimana Sejauh ini Cedera patu Dan bagaimana Untuk Tiga sisa ini Sumbang si patu TK nya patu Untuk BSPS Terima kasih Terima kasih Yang pertama Dari awal Datang ke sini Mungkin bukan Cuma saya aja Yang pengen Ngasihatan baik Untuk BSPS Kalau secara Ekstipasi Orang ke Saya mungkin Saya juga Merasa Senang Tapi Dengan Mungkin Kederaan Setelah Sebelum Kita berangkat Ke Aceh Di awal Kompetisi Dua hari Sebelum Rangkat Saya cedera Saya harus Sitirahat Satu bulan Setelah 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 Saya harus Ke rumah sakit Setiap hari Harus laser Harus ini Dan Setelah itu Saya Pemuatan Atau latihan Setelah Pemuatan latihan Itu mungkin Ya Seperti yang Dibilang Penyembuhan Penyembuhan Saya pas Pemuatan Itu mungkin Kurang Maksimal Setelah Satu Minggu Empat Hari Setelah Saya Sudah Dibolehkan Gapung Artian Saya Berangkat Ke Surijaya Latihan Main Langsung Main Dan Dari Surijaya PSMS Kesadar Saya Tiga Pertandingan Setelah Itu Kemarin Saya Ngobrak Kita Berangkat Ke Eh Main Aceh Disini Saya Cedera Lagi Mungkin Setelah Lagi Hampir Tiga Minggu Ya Mungkin Di Sisa Tiga Pendingan Kedepan Secara Pribadi Mungkin Saya Ingin Memberikan Yang Terbaik Di Sisa Pertandingan Besok Karena Saya Rasa Secara Recovery Saya Sudah Punya Waktu Sepuluh Hari Kemarin Buat Berlatih Bersama Tim Dan Semoga Saya Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Riau Memang Sudah 100% 100% Sebelumnya Sudah Apa Namanya Indictor Di Bagian Di Bagian Paha Ada Otot Oke Cukup Dari Sisi Peskansio Saya Tutup Sisi Dari Peskansio Terima 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 Assalam Assalam W Terima 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 kasih.